Hai terbangkan saya demar sesuatu yang kawan habis kayak terbang itu tapi terbangnya rendah ya mungkin entah elang atau burung apa enggak tahu ke burung hantu ya disini kawan-kawan ada kelihatan mana tadi ada di sekitar sini tadi ya kawan-kawan terbang ya tadi mana tadi ya Nah itu dia ada ada burung bubut ternyata kawan itu kameraman lihat enggak tuh itu sana sana terbangnya rendah kayak enggak seperti biasanya biasanya kan cepat ya kita lihat ya Nah itu dia kawan-kawan tapi ada sesuatu yang aneh kawan-kawan saya lihat burung ini tidak seperti kebanyakan burung bubut ya biasanya kau sampai jarak saya dekat seperti ini biasanya langsung terbang kayak seperti itu tadi langsung terbang ya tapi rendah entah mungkin luka atau bagaimana ya lihat dulu ya kawan-kawan ternyata cacet kawan-kawan matanya saya lihat eh satu yang berfungsi namun yang satunya tidak berfungsi yang kawan-kawan seperti buta ya namun mata yang satunya melihat ya kawan-kawan baik kita coba tangkap ya kawan-kawan mudah-mudahan bisa ya karena bubut adalah salah satu burung khas Kalimantan yang mana biasanya dibikin orang-orang Dayak Soko Kalimantan sebagai minyak bubut yang berfungsi untuk patah tulang bahkan yang luka sekalipun ya kawan-kawan bisa disembuhkan dengan minyak bubut namun prosesnya sangat memerlukan waktu dan perhitungan yang sangat matang ya kawan-kawan karena tidak mudah untuk mengolah minyak bubut ya kawan-kawan baik kita coba tangkap ya Terbang kawan-kawan Terbang lagi kawan-kawan ayo JAR part doc work kawan-kawan nah kita amankan dulu ya high open oke cat checking này nah ini yang saya tadi conkan Hai disini matanya cacat nyata kawan-kawan nah Especially ini sangat tajam kawan-kawan orangnya sangat tajam nah mata di bagian mata di bagian sini lihat sangat indah ya mata daripada bubut oh ternyata ini luka ya mungkin mungkin bertarung atau apa ya matanya ini kayaknya sudah buta kalian bisa lihat saya sampai ngusin-ngusin ya kawan-kawan sedangkan di sini matanya-matanya bagus wesh wesh ini bagian daripada moncongnya kawan-kawan yang mana ini sangat tajam biasanya waktu saya kecil dulu ketika saya sedang masang jerat untuk burung-burung seperti burung turucukan dan burung kutilang semasa kecil saya ini adalah predatornya kawan-kawan yang mana ketika saya terlambat memeriksa jebakan itu atau jerat itu habis dimakan oleh bubut ya nah ini sangat nah kebetulan ya hari ini kita dapat burung bubut ya tapi saya bingung nih mau bawa pulang atau kita lepas liarkan kembali karena di daerah saya tempatnya di sekitaran Kalimantan khususnya di dekat rumah saya ini ini ya kawan-kawan masih banyak terdapat burung-burung bubut liar ya kawan-kawan namun tidak banyak orang yang ingin memelihara karena biasanya kotoran atau berak burung bubut itu gatel kawan-kawan karena diakibatkan dia biasanya memakan ulat bulu ya dan juga ini bisa memakan ular-ular kecil seperti anak king cobra atau ular pucuk karena dia adalah predator semak belukar ya kawan-kawan baik wits hampir lepas kawan-kawan oke kita amankan dulu ya sambil kita lihat-lihat lagi masih ada sepertinya ini betina kawan-kawan ya dimana saya mengetahuinya karena ukurannya lebih besar daripada biasanya ukuran burung bubut panjangnya kalau jantan lebih panjang dan lebih lonjong ya sedangkan ini lebih besar baik kita harus hati-hati ya kawan-kawan karena paruhnya burung bubut ini sama seperti burung elang yang mana ketika dia mematuk ya akan menimbulkan sobekan-sobekan yang lumayan mengerikan yang bisa membuat daging kita sobek ya kawan-kawan baik kita akan coba memakai sesuai pengalaman saya ya tentang bagaimana cara menjinakkan dan mengetahui karakter binatang baik bismillahirrahmanirrahim oke diam saya tidak akan nyakiti kamu ya diam oke kita buat dia nyaman dulu ya kawan-kawan nanti kita lepas liarkan atau kita bawa pulang ya karena ini burung dia cacat dan susah untuk mencari makan ya kawan-kawan takutnya nanti ketemu warga yang sedang di persawahan atau mungkin yang sedang berburu malah ditembak ya kawan-kawan haits hampir ya kawan-kawan nah ini menandakan bahwa dia memang liar ya kawan-kawan nah tangan saya pun sampai berapa ini nah merah-merah ya dia kibatkan kukunya tadi nah kawan-kawan jangan heran kenapa burung ini seperti kelihatan jinak namun karakter seorang burung bubut adalah penipu penipu ulung ya kawan-kawan karena biasanya dia ketika mencari mangsa seolah-olah tidak ingin memangsa namun langsung sergap memakan dan ini juga bisa makan anak-anak burung-burung yang ada di sarang-sarang di sekitaran semak belukar ini ya kawan-kawan karena ini adalah predator semak belukar yang cukup handal kawan-kawan bisa lihat kukunya di tangan saya tanpa alas ya kawan-kawan oke sayangnya dia memiliki cacat atau buta mata satu sebelah sini ini tidak bisa lihat namun sebelah sini kawan-kawan jangan heran kenapa burung ini terlihat seperti jinak karena biasanya seekor burung bubut adalah penipu yang handal namun saya bisa pastikan burung ini akan tetap tenang dan anteng di tangan saya karena kita tadi sudah berusaha menyatu dengan karakter dan perilaku burung bubut tadi ya kawan-kawan yaitu dengan menggunakan hati dan perasaan ya kawan-kawan nah namun oke untuk ini sepertinya kita akan bawa pulang karena burungnya memiliki kecacatan ya kawan-kawan agar mungkin nanti kita obat sedikit bisa atau enggaknya diamat kembali tergantung ke depannya seperti apa dan nanti akan saya bawa pulang dan saya pelihara dulu di rumah ya kawan-kawan untuk mengisi kesibukan saya dan juga hobi saya dengan reptil ya kawan-kawan nah baik ini kita akan bawa pulang ya kawan-kawan baik terima kasih cukup sampai disini dulu kita bawa ini pulang dulu nanti konten berikutnya kita akan cari-cari lagi apa yang kita temukan ya kawan-kawan baik terima kasih jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya kawan-kawan channel youtube langsung salam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh